Kamu harus tonton video ini sampai selesai Nanti ada informasi baru Dan beberapa tips yang bisa kamu gunakan Untuk mengatasi Jika kamu punya cewek yang super manja Pasti adalah yang ceweknya super manja Mau ditinggalin repot Mau diterusin juga susah ngurusnya Jadi tonton terus videonya Sampai selesai Cewek manja itu maksudnya Cewek yang selalu butuh perhatian Jadi misalnya Tidak dihubungi sehari saja Dia sudah uring-uringan Ngamuk-ngamuk Bila tidak setia Atau saat kita ngalah Pas menghubungi dia Dia malah cuek Ini merepotkan Mau ditinggalin Nyatanya Cantik Setia Dan bisa mengerti kamu Nah beberapa tips ini bisa kamu pakai Kalau kamu Ngalamin punya cewek manja Dan pengen hubungan kamu Lancar jaya Tips pertama Sabar Sabar itu artinya ya sabar Jadi kamu harus bersikap lebih dewasa Kalau dia ngambek Dia marah-marah Dia emosi Kamu harus tetap tenang Kamu harus bersikap seperti Misalnya kayak kakaknya Misalnya kayak ayahnya ya Kayak kakaknya Jadi dia kalau ngamuk Kamu jelasin aja Masalahnya begini-begini Kemarin aku gak hubungin kamu Alasannya begini-begini Dia itu biasanya Kayak gak percaya Sudah dijelasin panjang lebar Kayak cuek gitu Kayak gak percaya Masih ngamuk Tapi percayalah dalam hatinya Sebenarnya dia percaya Dan dia senang Kalau kamu menjelasin kayak gitu Sabar Sabarnya Yang kedua Kamu memberi pengertian ke dia Kapan saat memberi pengertian yang tepat Itu saat-saat yang indah Makan bersama Nonton konser Misalnya Pokoknya saat momen-momen yang indah Kamu masukin pengertian-pengertian ke dia Bagaimana bisa dewasa Atau gini Kamu jangan langsung menilai Ngejudge dia Tapi kamu cerita Tentang siapa gitu Tokoh lain Teman kamu Atau temannya teman kamu Yang Sifatnya kayak dia Yang Manja gitu Jadi misalnya ngomongin Eh yang ini tuh sih itu Begini-begini Kan ngerepotin Kasian si cowoknya Ya begini-begini Nah Mestinya Kalau nanti kamu sering cerita itu Dia Paham Dia itu mengenak Nah saat misalnya Dia itu kemudian sadar Terus dia bilang Ini nyindir nih Kamu bilang aja enggak Minta maaf berkali-kali Itu tidak apa-apa Jadi tetap harus diberi pengertian Yang ketiga Mengalah Apa bedanya mengalah dengan sabar Mengalah itu senjata yang digunakan Saat dia Pengen menang Kalau sabar tadi kan Misalnya dia ngambek Itu kan Butuh perhatian Nah saat dia pengen menang Misalnya debat Misalnya pengen ini Pengen itu Kamu ngalah dulu Kamu ngalah dulu Misalnya Besok pokoknya harus Pergi kemana gitu Ngikutin Pokoknya tiap hari harus ngubungin Ikutin aja maunya dia Itu namanya ngalah Jangan Misalnya debat Sebenarnya debat dia enggak masuk akal Tapi Kamu jangan berusaha Untuk menang saat itu Saat berdebat itu Jadi mengalah Misalnya mau beli apa Gitu ya Tentang warna Warna yang dia pilih Misalnya norak Menurut kamu kurang bagus Tapi dia pilih itu Ya kamu ngalah Itu mengalah Satu sabar Dua tadi memberi pengertian Ketiga mengalah Yang keempat apa Yang keempat Kamu tunjukin Kalau kamu Benar-benar Pribadi yang berbeda Dari cowok-cowok yang lain Sulit Sulit ngejelasinnya Tapi Maksudnya Biar dia itu tahu Dan bisa menilai Kalau dia cerita ke teman-temannya Dia itu bisa bilang Cowokku itu enggak kayak cowok yang lainnya Cowokku itu spesial Cowokku itu super Aku gini-gini aja Dia masih sabar Masih memberi pengertian Masih Setia Dan lain-lain Jadi kamu harus Tampilkan Baik itu Omongan Sikap Dan lain-lain Yang Berbeda dengan Cowok-cowok yang lain Ini jujur Apa palsu Sesuai kebutuhan Kalau sebenarnya Sifat kamu Enggak bisa begitu Ya Mau enggak mau Kamu harus melakukan itu Kalau itu dianggap palsu Misalnya Tampilan artifisial Hanya tampilan luar Pura-pura Enggak apa-apa Demi kebutuhan Ingat ya Sarannya itu Kamu seneng banget Cinta banget sama dia Dan enggak mau dia lepas Yang terakhir Yang terakhir Kamu harus Benar-benar bisa menilai Dia itu Sekedar manja itu Banyak butuh perhatian Manja Atau dia memang punya karakter Yang enggak bagus Ini beda banget Jadi konteks pembicaraannya itu Enggak apa-apa Kita ngalah Kita gunakan Tips-tips tadi Selama Sifat dia itu Hanya manja itu tadi Aleman Kalau bahasa Jawa Itu perhatian Manja Kayak anak kecil Biasanya ini Bungsu Anaknya orang kaya Dan lain-lain Nah selama dia Memang sebenarnya Enggak punya karakter yang jelek Yang jahat Misalnya Enggak apa-apa Kamu pertahankan itu Nanti seiring usia Kalau bukan kamu Berlanjut ke tingkat yang serius Dan seterusnya Itu biasanya bisa berubah Punya anak misalnya Atau Sudah jadi menantu Gitu sama mertuanya Dia nanti Seiring usia Bisa berpikir sendiri Tambah dewasa sendiri Mungkin agak lelet sedikit Tetapi Bisa Begitu ya Jadi Tipsnya itu Sabar Memberi pengertian Mengalah Tunjukkan kamu Spesial Dan yang terakhir Sebenarnya bukan tips Tapi Buat kamu Kamu harus yakin Kalau Kekurangan dia Dalam tanda petik Kekurangan dia itu Cuma manja Kalau ternyata Dia punya sifat-sifat Atau karakter yang lain Yang jahat Yang Selalu meruguan orang Kemudian Dalam hal keyakinan Misalnya dia terlalu Santai Misalnya dia terlalu Bahkan Mungkin Sama sekali Tidak punya keyakinan Misalnya Agama tertentu Ini konteksnya Ya saranku Kamu Sebaiknya Tinggalin aja dia Tinggalin Begitu ya Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Yang sudah nonton Bisa di-share lah Bisa ditonton Berulang-ulang Kalau pas kamu Menghadapi Masalah seperti itu Terima kasih Sekali lagi Bro sis Bye bye